Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 56, Yesaya 56 ayat 1-8 yang menyatakan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbagilah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak mengisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang kukendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tidak berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembelian mereka, yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penting buat kita memahami Yesaya 56 ini. Pentingnya adalah, kadang kita mengklaim diri keselamatan itu hanya untuk saya, untuk kita. Bukan untuk kamu, bukan untuk orang lain. Pikiran ini memang dalam kitab perjanjian baru, kalau misalnya kita baca ulangan 23, memang seperti keselamatan itu dikhususkan kepada orang yang percaya saja. Dalam hal ini kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak selamat. Kan begitu Bapak-Ibu, betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya percaya bahwa saya selamat. Orang lain, ya tidak selamat. Jadi keselamatan itu saya mengklaimnya hanya untuk diri saya. Jadi tidak untuk orang lain, itu loh maksudnya. Betul atau tidak? Iya, disitulah keselamatan ya. Kita perjanjian lama, kemudian mengkoreksi sendiri pikiran itu. Kenapa? Oh ternyata keselamatan itu bukan karena saya. Bukan karena kita. Tapi karya keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah kalau kehendak Tuhan itu menyatakan bahwa saya selamat, saya bersyukur. Tapi kalau Tuhan juga katakan bahwa orang asing, orang kebiri, boleh juga menikmati keselamatan Tuhan. Lalu kenapa kita marah? Sampai disini paham ya Bapak-Ibu. Jadi jangan pernah mengklaim keselamatan itu menurut pikiran kita. Akibat mengklaim bahwa keselamatan itu hanya untuk saya, itu akan berakibat pada tindakannya. Ibu Bapak akan menolong siapa duluan? Orang Kristen atau non-Kristen kalau dia celaka? Siapa yang Bapak-Ibu tolong duluan? Ini orang naik motor satu Kristen, satu non-Kristen. Jatuh? Yang Bapak-Ibu tolong? Masa mau diperisah KTP-nya dulu? Siapa yang mau ditolong? Bukan yang paling parah, ya dua-duanya itu ya ditolong. Masa ditanya KTP-nya apa? Oh Kristen, oh iya saya tolong. Lah ini, yang lain? Ya masa bodoh itu bukan urusan saya? Itu pikiran yang keliru. Secara tidak langsung Bapak-Ibu, Saudara-saudara, IPIB pada tahun 70 di Lampung bertemu, bersepakat dalam loka karya teologi, menghasilkan satu kesepakatan. Kita tidak menggunakan pendekatan hanya sifatnya vertikal. Pekabaran Injil, kesannya hanya mencari-cari jiwa untuk menambah jumlah anggota. Betul firman itu harus diberitakan, tapi berita firman itu tidak khusus untuk orang yang kemudian menjadi percaya kepada kita dan itulah yang kita yang layani. Kalau tidak, ya tidak. Tidak. Jadi, sejak tahun 70 itulah, kemudian hari ini kita memperingatinya atau merayakannya sebagai yang disebut dengan bulan pelkes, bulan pelayanan kesaksian. IPIB memandang bahwa keselamatan itu dinyatakan juga kepada orang lain, siapapun. Itu pandangan GPIB. Saya ulang ya Bapak-Ibu. Jadi, GPIB bukan cuma pendetanya, bukan cuma majelis jemaatnya, bukan majelis node. Tapi kita, jemaat, semua yang ada di dalamnya itu diajar, lalu diajak untuk memahami bahwa keselamatan itu kan punya Tuhan. Bukan punya saya, keselamatan itu punya Tuhan. Lalu dia mengaruniakannya kepada kita. Lah, saya percaya keselamatan itu, saya mati masuk surga. Saya percaya itu. Jadi, saya tidak sia-sia kekristenan saya itu. Tetapi bahwa Tuhan mau menyelamatkan orang lain juga, lah itu kan urusan Tuhan. Kenapa kita mengklaim, oh Tuhan jangan, disana tidak usah diselamatkan, sini aja. Pikiran ini yang keliru, pikiran itu yang dikoreksi. Nah, cara mengkoreksinya itulah kita beroleh dari kitab Yesaya 56. Judulnya pasal 56 saja, keselamatan adalah bagi, judul perikop yang diberikan lembaga Alkitab Indonesia. Keselamatan bagi, artinya semua orang, siapapun. Nanti kita terjemahkan itu, siapapun itu nanti kita bicara nanti. Tetapi, kalau Tuhan yang punya keselamatan, dan dia mau menyatakan kepada siapapun keselamatan itu. Kenapa kita mengklaim? Sampai disini paham ya? Saya ulang sekali lagi. Bahwa saya orang Kristen, bahwa saya jemaat, bahwa saya gereja, percaya bahwa saya selamat, iya. Tapi Tuhan saya itu mengatakan bahwa, kalau dia mau menyelamatkan orang lain, kok saya marah? Saya kasih contoh deh. Bapak ibu punya mobil atau tidak? Motor lah. Itu siapa punya? Motornya bapak ibu lah. Betul tidak? Pertanyaan saya, siapa yang boleh naik disitu? Selain bapak ibu. Ya bapak ibu, ya anak ibu, tetanggahnya enggak. Betul tidak? Betul tidak? Lah itu motor-motor saya, ya buat saya toh. Minimal ya, buat anak saya lah, buat istri saya. Masa buat tetangga saya? Paham gak ini? Disitu salahnya. Lah kalau orang lain juga mau, kenapa? Bahwa saya ikut naik motor itu, ya itu lah punya saya kok. Itu hak saya. Kalau anak saya, lah ya enggak apa-apa. Itu anakku kok. Lah kalau bapak saya, lah ya enggak apa-apa. Tapi kalau tetangga juga mau naik motor itu kok, bapak ibu protes. Sampai sini paham? Enggak paham juga? Ya apa ini jelas? Karena gara-gara keselamatan ini diklaim hanya untuk kita, maka tugas pelayanan kita itu berpengaruh. Kita kemudian memilah-milah orang itu berdasarkan secara kategoris. Orang kebiri. Orang laki-laki yang kemaluannya itu hancur karena perang. Lalu merasa bahwa saya enggak layak. Pasti Tuhan akan memilih orang yang sehat daripada yang kebiri itu. Bapak ibu lihat orang kebiri itu kayak apa itu? Tolong bapak ibu buka ulangan 23 ayat 1. Tolong buka supaya ngerti. Kebiri ini opot lah. Ulangan 23 ayat 1. Di situ disebutkan itu. Nah, orang yang seperti itu kesannya tidak layak. Tidak pantas. Itu perasaan dia. Seolah-olah keselamatan itu tidak untuk dirinya. Nah, di Yesaya 56 ini. Dikatakan di ayat 4. Kepada orang-orang kebiri. Yang memelihara hari-hari sahabatku. Dan yang memilih apa yang ku kehendaki. Dan yang ku pegang kepada perjanjianku. Maka ayat 5 akibatnya kepada orang kebiri. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediam. Suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Satu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka. Jangan kita berpikir seolah-olah hanya untuk kita. Orang lain juga itu puasa Tuhan untuk menyelamatkannya. Jadi kenapa kita ribut? Cara berpikir ini yang kita kikis. Kita coba berkecil. Supaya jangan berpikir keselamatan itu seolah-olah Tuhan hanya selamatkan saya. Orang lain tidak. Jadi cara berpikirnya saya masuk sorga. Orang lain masuk neraka. Cara berpikir ini keliru. Orang asing. Begitu juga cara berpikirnya. Oh kalau Tuhan datang yang ini yang diselamatkan. GPIB Evata. Kalau yang lain oh tidak. Itu. Siapa yang bilang begitu? Berpikir dari mana itu? Tidak ada. Siapapun kalau Tuhan mau. Ya jadilah. Saya kasih contoh. Mari kita lihat pelayanan Yesus. Ketika Yesus hendak memberikan pertolongan. Apakah Yesus pernah bertanya identitas orang itu? Sama sekali tidak. Siapapun orang. Tidak terkecuali latar belakang agamanya. Apa kepercayaannya. Apa sukunya. Apa kerjaannya. Apa. Tidak diperdulikan. Buat Yesus. Bukan merek agamanya. Tetapi orang itu mendapatkan penuh kehidupan. Berdasarkan harkat dan martabatnya. Maka dia layak. Mendapatkan keselamatan Tuhan. Keselamatan itu artinya. Kalau dia buta sembuh. Tuli ya sembuh. Lumpuh ya sembuh. Mati bangkit. Itu loh selamat. Dengan perkataan lain. Orang mendapatkan. Apa yang seharusnya dia dapatkan. Sehingga dengan begitu. Kalau kita katakan. Dengan satu kata. Shalom. Kita pakai istilah. Damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu untuk semua orang. Lah kalau semua orang. Saya menikmati. Orang lain juga menikmati. Berarti kan tidak ada kebencian. Bapak Ibu. Betul atau tidak? Tidak ada kemarahan. Lah yang membuat Bapak Ibu benci orang lain itu apa? Iri hati sama orang lain itu apa? Seringkali itu muncul. Iri hati atau permusuhan kebencian. Kenapa? Karena kita merasa. Kita terlalu besar. Atau kita terlalu kecil. Itu pikiran itu. Nah pikiran-pikiran seperti ini kan. Pikirannya manusia. Bukan pikiran Tuhan. Ambil contoh yang paling sederhana lagi. Sesudah doa di Taman Getsemani. Ada sekelompok atau pasukan lah yang mau menangkap Yesus. Sebagai murid. Pantas dong kalau Petrus itu membela Yesus. Militansi Petrus itu ditunjukkan di depan Yesus. Dia belas. Mau tangkap dia lawan. Ini Petrus. Putus telinga orang itu. Mestinya cara berpikir Bapak Ibu. Cara berpikir kita. Ya syukur. Kan dia mau tangkap. Putus-putus lah. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus katakan sarungkanlah pedangmu. Yesus tempel lagi itu telinga. Ini maksudnya apa? Padahal orang ini mau menangkap Yesus. Mungkin kalau saya Yesus tak tanpelek juga itu tentara. Betul dong. Kita pakai logika lah. Tapi disitu Yesus tunjukkan kepada Petrus seperti apa itu keselamatan itu. Kamu tidak mengerti rencana Tuhan. Rancangan Allah itu tidak dimengerti oleh manusia. Maka supaya mengerti. Ini ada syaratnya. Kepada orang yang merasa keselamatan itu tidak untuk dia. Kata Tuhan boleh kok. Orang kebiri, orang asing. Tapi ada kata asalkan. Mari kita perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari sabat. Memilih apa yang ku kehendaki. Berpegang pada perjanjianku. Malah di ayat 156. Yesaya 56 ayat 1. Itu lebih jelas dikatakan bahwa. Sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya. Nah ternyata Bapak Ibu. Yesaya 56 ini hebat. Siapapun orang yang melakukan kehendakku. Memelihara hari sabatku. Tunduk taat setia kepada kehendak Tuhan. Bukan suka-suka e-dewi. Bukan maunya sendiri. Maka dialah yang memperoleh keselamatan. Dialah yang memperoleh keselamatan. Oleh karena itu keselamatan tidak boleh dipilah. Tidak boleh dipilih dan dikategorikan. Sesuai keinginan kita. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Diakonia gereja. Itu sebaiknya dikasih kepada para janda. Lansia. Orang-orang sakit. Orang meninggal. Atau juga orang lain. Menurut Bapak Ibu. Prioritasnya pada siapa? Ayo jawab Bapak Ibu. Kepada? Kalau kita kasih kepada janda yang lain juga. Bukan warga GPIB EFATO. Boleh enggak? Boleh. Betul boleh. Kita kasih dia 10 juta. Jemaat kita kasih 500 ribu. Boleh enggak? Boleh ini. Boleh opo nih. Nah tetap saja pikirannya begitu Bapak Ibu. Oh boleh boleh. Siapa saja kita kasih. Tapi yang ini kita kasih ini. Yang ini kita kasih gini. Tetap aja kategoris itu Bapak Ibu. Kalau memang mau kasih 100 juta pun kenapa? Bapak Ibu jatuh miskin apa sesudah itu? Tidak toh. Kenapa? Karena yang punya keselamatan itu Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih sepenuhnya. Kenapa sih itu protes? Kalau Tuhan kasih lebih kepada orang lain. Tidak berarti lalu kita jatuh miskin. Saya percaya Tuhan pasti mencukupkan. Saya percaya Tuhan memelihara. Saya yakin bahwa Tuhan pasti menyediakan. Itu keyakinan saya. Jadi kenapa saya pusing dengan orang lain? Kenapa saya selalu berpikirnya orang lain harusnya lebih sedikit dari saya? Itu kekeliruan cara berpikir. Mari kita ambil contoh kita perjanjian baru. Menurut Bapak Ibu. Pantas atau tidak? Orang Samaria itu membantu orang yang babak belur dirampok. Menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu setuju tidak sikap seperti itu? Setuju atau tidak? Ya setuju itu ceritanya Yesus yang kasih. Situ tidak setuju. Apa yang tidak setuju? Tapi disitu cara berpikir kita tentang kekristenan itu diberikan makna oleh Tuhan. Orang Samaria aja yang gak dibaptis kagak. Disini enggak. Enggak ikut pembinaan tahap satu, tahap dua. Enggak cerewet kayak Bapak Ibu. Tapi justru itu yang dipakai oleh Yesus. Lalu Yesus bertanya pada murid-murid. Lah menurut kamu, mana yang benar diantara itu? Para imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Semua jawab, orang Samaria. Begitulah Yesus mengajarkan kepada kita. Lah kalau orang lain saja yang tidak percaya melakukan yang baik, yang benar. Masa situ percaya sama saya yang enggak lakukan itu? Jelas kan? Makanya jangan kategorikan orang. Saya lalu ingat lagi dua tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sendirian di tengah-tengah masyarakat yang dominan agamanya berbeda. Satu Bapak Ibu ingat, Yusuf. Di tengah-tengah orang, Sir. Lalu yang kedua, Daniel. Di tengah-tengah Raja Arta Sasta. Menjadi pembesar, Bapak Ibu. Orang yang dihormati, orang yang disegani, pangkat jabatannya tinggi sekali. Pertanyaan saya. Mengapa Yusuf, mengapa Daniel tidak terpengaruh? Kenapa, Bapak Ibu? Dengan agama yang mayoritas pada waktu itu, yang tidak seiman dengan dia. Ini orang Ibrani, hidup di tengah-tengah mayoritas. Tapi dia dihormati. Dia mendapatkan kepercayaan Raja yang luar biasa oleh Raja itu terhadap Daniel. Yusuf, tangan kanan kedua Firaun, bos. Tinggi sekali, terhormat sekali, bergengsi sekali. Kok bisa? Pikiran itulah yang harusnya membentuk pikiran kita di Indonesia. Kita boleh dibilang minoritas, kecil. Tetapi upaya berpelekes pelayanan kesaksian adalah memberikan kepada saudara sekalian, kepada kita orang yang sedikit ini untuk menghasilkan kualitas hidup yang baik, yang bagus. Jangan sudah sedikit, cerewet, banyak masalah lagi. Paham ini? Marilah kita melihat. Inilah kesempatan yang Tuhan, kalau Tuhan mau kasih kepada Indonesia keselamatan. Masyarakat adil dan makmur. Ya kita ikut berdoa, karena yang menikmati itu bukan cuma saya, tapi orang lain juga. Lalu kenapa kita klaim seolah-olah kita yang paling benar? Tidak Bapak Ibu. Pelihara lah persekutuan kita ini dalam peribadatan. Mari kita jaga persekutuan kita supaya kita tetap taak. Menjaga kehidupan keagamaan kita dengan baik. Tidak usah terpengaruh dengan orang. Tapi kalau orang berbuat baik, melakukan yang adil, apa yang benar, mari kita dukung, mari kita support. Saya mau bertanya Bapak Ibu, maaf dengan pertanyaan ini. Yang masuk penjara itu lebih banyak orang mana? Lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Orang yang ada di penjara itu. Yang seiman atau tidak seiman dengan kita? Yang paling banyak? Menurut Bapak Ibu, setahunya Bapak Ibu yang lebih banyak? Lebih banyak yang mana? Yang seiman, kan ada juga yang masuk. Gara-gara korupsi itu kan yang seiman ada juga kan? Betul atau tidak? Nah pertanyaan saya yang banyak yang mana? Yang korupsi, yang masuk penjara itu yang seiman dengan kita, itu kan ada. Nah yang saya mau tanya, yang lebih banyak itu yang mana? Yang seiman atau yang bukan? Bapak Ibu akan jawab, itu cuma pancingan pertanyaan, yang mau dia banyak atau sedikit, tetap aja ada orang Kristen yang korupsi. Itu ajaran Tuhan? Tidak. Mana yang lebih banyak orang yang suka memfitnah, ngomongi orang lain itu yang seiman atau yang tidak? Ya? Banyakan Bapak Ibu, jangan tunjuk-tunjuk orang, tetap aja namanya fitnah, ya fitnah. Fitnah itu gak ada agamanya. Siapapun yang melakukan itu, kata Tuhan, terkutuklah dia. Bukan itu kerajaan Allah yang ingin diajarkan. Ini ada banyak sekali cara berpikir yang keliru. Bapak Ibu, kadang-kadang dikasih itu kerajaan, sorga kerajaan. Oh, poto ibu. Ini hal yang sederhana. Di dalam kerajaan itu ada nilai. Nilainya itu benar, adil, tulus. Tulus, orang yang berakal, bulus itu gak pantas. Tipu-tipu orang itu gak pantas. Korupsi itu gak pantas. Paham Bapak Ibu? Itulah kerajaan Allah. Jadi kalau keadaan semua damai, tidak ada kebencian diantara kita, itulah shalom. Saya ajar kepada Bapak Ibu, ingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Shalom itu artinya apa, toh? Gampang jawabnya. Coba Bapak Ibu bersalaman. Biar Covid gak apa-apa kok. Coba bersalaman. Apa yang Bapak Ibu alami? Ada dua hal. Pertama, Bapak Ibu harus merasakan kehangatan di dalam bersalaman. Maaf. Gak ada perasaannya kalau cuma begini-begini, toh. Pucuk-pucuknya, dewek, gak ada itu rasanya. Betul tidak? Gaya orang bule itu bagus kalau bersalaman. Pertama dia pegangnya erat. Digenggamnya erat, terus pakai goyang-goyang lagi. Itu cara salaman orang bule. Paham gak nih? Bukan kayak orang Indonesia. Sak pucuk-pucuk ia. Itu gak ada perasaan. Rasakan kehangatan Tuhan yang menjamah Bapak Ibu. Dengan kasihnya yang luar biasa. Kehangatan Tuhan itu jauh lebih besar dari kesombongan Bapak Ibu. Itu hebat Tuhan itu. Damai sejahtera itu kehangatan Tuhan dirasakan dan dinikmati. Kedua, kalau salaman itu liat matanya. Jangan salaman sini mukanya sono. Salaman mukanya sana. Ada yang buang muka lagi. Muka kok dibuang. Karena gak suka sama orang itu kan? Gara-gara khutbah dia tersinggung, dia keluarnya lewat pintu belakang, gak mau lewat sini. Paling tidak kalaupun dia lewat sini, dia pura-pura gak liat aja tuh. Uh, pendeta itu paling sakit kalau dia gituin. Di dalam shalom, di dalam jabatan tangan itu perlu dilihat matanya. Keikhlasan, ketulusan, kebersihan hati Bapak Ibu. Itu dilihat dari sorotan mata. Makanya kalau bersalaman itu hangatnya dirasakan, matanya itu dilihat. Iyalah, itulah shalom. Begitulah Tuhan menciptakan keselamatan, supaya hadir shalom itu. Lah tugas siapa shalom itu? Ya tugas kita. Kalau hari ini, mulai minggu yang lalu GPIB, selama satu bulan melaksanakan apa yang disebut dengan bulan pelayanan kesaksian, bulan pelkes, bulan pelkes ya Bapak Ibu, bukan bulan pelkes. Itu salah itu bahasa nih. Bukan bulan pelayanan kesaksian, bukan. Bulan pelkes. Bulan pelkes itu ialah kita mau mengabdikan hidup ini bagi orang lain. Keselamatan itu bukan hanya Bapak Ibu, bukan untuk hanya Bapak Ibu, tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan orang kebiri, kita bukan orang asing. Tapi kita adalah orangnya Tuhan yang Tuhan terpilih, yang Tuhan tetapkan, lalu Tuhan minta, disuruh, dipanggil, diutus untuk menjadi garam dan terang. Nah, bagaimana cara sikap dimulai dari tutur kata, bagaimana pikiran dan perasaan Bapak Ibu terhadap orang lain, mempengaruhi orang lain secara positif. Bahkan ajaran Kristen itu luar biasa. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih bogem dia dengan tangan kanan, enak. Kita tidak diajarkan seperti itu. Ini prinsip kekristenan untuk menciptakan shalom. Supaya tidak ada kebencian, maaf. Tidak ada kemunafikan diantara kita. Supaya ada kejujuran. Nah, itu kan kejujuran, kemunafikan itu kan bukan cuma urusan gereja. Urusan masyarakat di mana kita bekerja, kita bergaul, kita berinteraksi, itu kan juga ajar ketulusan. Jangan baik bagi warga jemaat, tapi minta ampun sama orang lain. Paling sedikit Bapak Ibu dapat pagi hari ini diwarnai oleh terang keselamatan Tuhan bagi orang lain. Maka kita terdorong mau melakukan sesuatu. Menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan ketulusan dan kejujuran. Terpuji nama Kristus. Amin. Terima kasih.